Betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita selalu dipelihara dan dijaganya kita Kita patut bersyukur kepada dia Allah yang baik, yang mengasihi, yang menolong dan memelihara kita selalu Saudara-saudara kita jumpa lagi dalam Renungan Harian, dimana kita berada di hari Kamis, tanggal 4 April tahun 2023 Kebenaran firmannya kita akan baca, mari satu dalam doa Tuhan yang baik, kami bersyukur Engkau selalu bersama dengan kami Kami berbahagia karena Engkau mengasihi kami dan memberikan kehidupan kekal Dalam hidup kami Kami akan membaca firmanmu, roh kudus terangi hati dan pikiran kami Agar kami dapat memahaminya dan boleh menjadi pegangan dalam hidup kami Demi nama Yesus kami berdoa Amin Kisah para Rasul Pasal 2 Ayat 41-47 Cara hidup jemaat yang pertama Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri di baptis Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa Mereka bertekun dalam pengajaran Rasul-Rasul dan dalam persekutuan Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa Maka ketakutanlah mereka semua sedang Rasul-Rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya Lalu membagi bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam baik Allah Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir Dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati Sambil memuji Allah Dan mereka disukai semua orang Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan Demikian firmannya Haleluya Amin Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Tema kita Bertumbuh bersama dalam persekutuan Saudara Manusia terlahir bukan hanya untuk dirinya sendiri Tetapi juga untuk berelasi dengan sesama Dengan kata lain Manusia sebagai makhluk sosial Barulah menemukan makna hidupnya Saat ia berbaur dalam sebuah komunitas Manusia bukan hanya membutuhkan hidup bersama Melainkan juga hidup bersesama Sebab dalam hidup bersesama Manusia menjadi manusiawi Bagi sesamanya Dalam perikop ini Saudara-saudara Terletak dalam rangkaian peristiwa Yang terjadi Ketika roh kudus dicurahkan Salah satu gerakan yang dihasilkan orang-orang Yang telah menerima roh kudus pada waktu itu Adalah Kesediaan bersekutu Dengan semangat persaudaraan yang sangat tinggi Rasa berbagi menjiwai semangat persekutuan jemaat mula-mula Mereka menekuni pengajaran para rasul Yakni firman Tuhan Sebagai fondasi dari kehidupan mereka berjemaat Persekutuan ditunjukkan dengan sering berkumpul Bersatu Saling menolong Dan makan bersama Dan berdoa bersama Semua itu dilakukan dengan gembira Dari ketulusan hati Dan sambil memuji Allah Apa yang mereka lakukan itu Menghasilkan dampak Mereka disukai semua orang Dan gereja terus bertumbuh Saudara Ciri gereja yang sehat adalah Terdapat pertumbuhan Kualitas dan kuantitas Gereja tidak akan mengalami pertumbuhan Jika mimbar hanya berisikan ajaran moral Atau kata-kata motivasi dari manusia Persekutuan yang sungguh dikuasai oleh roh kudus Adalah Persekutuan yang didalamnya Anggota saling berbagi kegembiraan Memuliakan Allah Dan berbagi berkat Dengan kerelan hati Dengan demikian Salah satu ciri gereja Atau jemaat yang benar adalah Mau berbagi dengan sesama Ia tidak akan merasa kekurangan Karena kelebihan orang lain Suatu saat akan diterimanya juga Saudara Allah sumber segala berkat Mengasihi Orang yang mau berbagi Dengan sesamanya Dan Allah Akan memberikan pertumbuhan Dalam persekutuan Ketika kita mau memperlihatkan Suasana hidup bersesama Dengan indah Di pandangan mata Tuhan Amin Marilah kita berdoa Terima kasih Bapak di sorga Untuk pengasihanmu yang tetap nyata bagi kami sekalian Terima kasih Tuhan Kami boleh mendengarkan firmanmu Biarlah firman ini terpelihara dalam hidup kami Engkau roh kudus menolong kami Agar kami terus memperlakukan firmanmu dengan baik Bapak dalam sorga Biarlah engkau terus mengasihi kami Mengasihi para orang tua kami Semoga mereka selalu sehat Bahagia Dan boleh bersuka cita di dalam Tuhan Biarlah masa tua mereka Mereka yakini Bahwa hanya di dalam Tuhan Ada ketenangan Dan suka cita Engkau memberkati Tuhan Untuk Semua Saudara-saudara kami yang mendengarkan Renungan harian ini Tentu mereka haus dengan firmanmu Dan biarlah dengan firman ini Mereka terberkati Semakin teguh dan kuat di dalam Tuhan Engkau memberkati Bapak di sorga Untuk Keluarga kami Untuk anak-anak kami Biarlah Tuhan menolong mereka semua Agar anak-anak kami setia dan taat padamu Engkau memberkati pekerjaan kami Biar boleh berjalan dengan lancar dalam kasihmu Engkau mengasihi saudara-saudara kami Dengan beban pergumulan Yang sakit sembukan Yang berduka hibur Persoalan antara sesama Persoalan ekonomi pendidikan Tolong kami Tuhan Menyelesaikan setiap masalah dalam hidup kami Roh kudus kuatkan kami Tuhan sempurnakan sukacita kami Tuhan berkati para pelayanmu Mereka melayani dengan tenang dan ketekun Biarlah setiap pemerintahan firman Membuat cemaatmu bertumbuh Dan kami terus saling mengasihi Membangun kehidupan yang indah di mata Tuhan Bangsa kami Tuhan berkati Biar pemerintah memerintah dengan bijaksana Berkati tuntun dan sayangi kami Dan ampunilah semua kesalahan kami Kami percayakan hidup ini dalam kuasa Tuhan Di dalam engkau lah Kami menikmati kehidupan yang penuh dengan damai Terima kasih Bapak Ini kami yang datang padamu Kami berdoa Di dalam pengasihan Tuhan Yesus Yang terus memberkati kami Dan membuat kami bertumbuh dalam iman yang kuat Haleluya Amin Terima kasih Saudara-saudara boleh mendengarkan Renungan harian ini Biarlah firman ini menjadi berkat bagi kita sekalian Dimanapun kita berada Tuhan Yesus memberkati Terima kasih Terima kasih